Intro Halo semua, welcome to our second episode of BBM, Bincang Bareng Mahasiswa Hukum Pada episode ini, bakal ditemenin oleh aku Amanda, Rido, Akila, dan juga Dara Nah, teman-teman, langsung aja nih, apa sih tema episode kita kali ini? Bantuan hukum gratis, mitos, atau fakta? Waduh, kayaknya udah kompak banget tuh Iya dong, kira-kira episode kali ini kita bakal bahas apa sih? Buat ngelanjutin episode sebelumnya, di episode kali ini kita akan bahas tentang gimana nih caranya kita dapet bantuan Pro Bono Selain itu, kita juga akan ngeralih lebih jauh nih sama iPro Bono Mungkin teman-teman audiens udah ada yang belum kenal nih sama istilah iPro Bono Eits, sebelum itu, udah pernah nonton belum episode sebelumnya? Kalo belum nih, bisa nonton dulu biar makin ciamik Oh iya guys, sebelum itu kalian sebenernya pernah denger gak sih kasus tentang iPro Bono gitu? Nah, gue sempet baca nih ada kasusnya namanya Bu Ari Yang kita tau dia kena kasus penggelapan karena ada iparnya, tau gak? Hah? Kenapa tuh kasus Bu Ari? Yang dapet bantuan hukum gratis untuk nyelesaikan masalahnya dia itu bukan sih? Iya bener banget, Dar. Nih gue ceritain ya sedikit Jadi kasus Bu Ari itu dia kena kasus penggelapan yang kita tau bagian hukum tuh kena pasal 372 KHP Nah, ternyata dia ditipu sama ada iparnya Nah, singkat cerita Bu Ari ini butuh semacam keadilan dan ternyata ada nih akses namanya bantuan hukum yang bisa ngebantu dia untuk dapet hak-hak dia Dan kita tau bantuan hukum kan ide ini kayak gimana sih caranya biar gak masuk penjara dan sebagainya Tapi ternyata disini enggak Bu Ari dapet bantuan hukum dengan cara lain Ternyata karena dia rugi, ditipu, akhirnya dia dibantuin sama salah satu law firm yaitu M81 Law Firm Dengan pencairan dana taspen Jadi itu bentuk bantuan hukum kepada Bu Ari Menarik banget kan ternyata Iya nih, wah keren banget ya bisa dapetin haknya lagi Nah, kira-kira lengkap aja sih yang harus ditempuh untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis kayak gitu Sebenernya buat dapetin bantuan pro bono ini kita bisa langsung majuin permohonan tertulis Dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lura atau Kepala Desa di sekitar kita Kepada organisasi advokat Jadi kita bisa langsung ke advokatnya nanti nganjuinnya itu bisa langsung kita dari kita sendiri Atau diwakilin sama wakil yang sah Sebentar deh, surat keterangan tidak mampu Jadi yang boleh dapetin pro bono ini cuma pihak-pihaknya kayak tidak mampu aja Apa gimana? Bener Gil, karena kita ingin kesamaan di depan hukum Jadi untuk orang-orang tertentu aja yang bisa mendapatkan bantuan hukum Seperti bisa orang perorangan atau sekelompok orang yang memang secara ekonomis itu gak mampu Diukurnya pakai apa? Pakai di bawah upah minimum Dan yang gue tahu juga ternyata bantuan hukum ini tertuju ke orang yang tidak mampu secara sosial politik Oh gitu Terus proses selanjutnya apa nih? Apa kita cuma tinggal nunggu aja atau kita harus ngapain lagi nih? Nah kita tinggal tunggu persetujuan permohonan kita selama 3-7 hari Karena nanti advokat bakal mengoper permohonan pro bono kita ke organisasi advokat Atau enggak didiskusiin nih secara langsung di kartu hukum advokat tersebut Nah nanti mereka ngadain pemeriksaan dan penilaian terkait kriteria tidak mampu Konflik kepentingan dan kompleksitas layanan pro bono dari permohonan yang kita ajukan gitu Oh cuma harus nunggu seminggu aja? Kirain berbulan-bulan soalnya kan ini gratis ya? Kita ngadain tahu ternyata seminggu aja ya? Enggak selama itu, nah nanti juga setelah permohonan kita diterima Advokat yang bakal bantu kita harus menandatanganin surat kuasa atau surat kesepakatan sama kita Dan kita juga punya hak untuk dijelaskan lebih lanjut tentang layanan pro bono apa aja yang bakal kita dapetin Nah selain itu juga layanan pro bono ini bisa dilakuin secara sepihak sama advokatnya sendiri loh Kiel Bener banget, jadi kita tuh jangan merasa sungkan buat meminta bantuan hukum Karena pada dasarnya advokat pun punya kewajiban untuk itu Jadi nanti advokat tuh harus melakukan penyuluhan hukum kayak sosialisasi gitu loh Terus harus partisipasi di program berkelanjutan ke lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan organisasi advokat Yaitu peradi, terus melakuin organisasi yang memberdayakan masyarakat Pokoknya intinya advokat diwajibkan untuk memberikan kontribusi ke masyarakat deh untuk pembaruan hukum di Indonesia Wow, demorino banget ya, kiranya ternyata pro bono tuh harus diawali dengan pengajuan dulu ternyata nggak juga ya Nah, ngomong-ngomong ada nggak sih cara untuk ngajuin pro bono atau untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa selain cara biasa Walaupun sekarang pandemi covid udah agak reda, tapi kan masih ada lah rasa tepat dikit ya teman-teman Tenang-tenang nih, jadi sejak tahun 2018 sebenernya kita tuh udah kenal nih sama istilah e-pro bono, udah pada tau belum nih Aduh, apa lagi nih e-pro bono nih? Jadi pada dasarnya konsep program e-pro bono ini sama yang kayak biasa nih, e-pro bono konvensional Cuma bedanya dia terletak pada pelaksanaannya yang berbasis digital Jadi online gitu ke gimana, Der? Kurang lebih secara mekanisme emang berbasis online sih, jadi emang untuk mempermudah pelaksanaan e-pro bono itu Eh, tadi gue juga sempat baca sih kalau misalnya ada semacam channel gitu ya, channel e-pro bono di Indonesia Yang dikembangin sama Indonesia Judicial Research Society sama MAPI FVUI, keren juga FVUI ya Dengan dukungan Yasantifa teman-teman Nah, tapi sebenernya tuh keuntungan e-pro bono buat avokat sama masyarakat apa sih? Tentu banyak dong Rido, nah kalau dalam perspektif avokat, keberadaan layanan e-pro bono berfungsi sebagai pemenuh kewajiban Untuk berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban pelayanan pro bono berupa konsultasi hukum, penampingan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, maupun sosialisasi terkait isu hukum Nah, jadi bisa lebih efektif dan bahkan lebih masuk lagi lah terkait pelaksanaan bantuan hukum nantinya Oh, terus kalau buat masyarakat apa untungnya? Bahkan lebih banyak lagi nih untungnya ke masyarakat karena di awal tadi dibilang kalau misalnya e-pro bono ini sebenarnya udah ada dari tahun 2018 Dengan melihat kondisi kayak pandemi kayak gini tuh pada akhirnya terus jadi pergeseran kebiasaan kan Sehingga aktivitas kita tuh yang dari offline semua jadi online Jadi sementara kita beralih ini, masyarakat itu lebih mudah mengakses bantuan hukum nih karena lebih praktis dan efisien gitu Nah, terus juga nih teman-teman, tadi gue juga sempat searching deh dikit-dikit Jadi for your information, aplikasi e-pro bono ini udah dijalankan oleh 524 organisasi Indonesia Gila, banyak banget ya Dan ternyata tuh ini udah mengakomodir kayak 10% dari jumlah perkara litigasi dan 9% dari jumlah kegiatan menelitigasi Dari tahun 2018 sampai 2020 kayak wow, ternyata keren banget ya Bener sih, makanya kalau setelah dipikir-pikir ya manfaatnya tuh banyak sih Buat kita sebagai masyarakat ataupun advokat Jadi, advokat kan tadi punya kewajiban ya, jadi dia bisa lebih accessible Pun kita sebagai masyarakat juga gampang nih Mau kapan aja kita butuh bantuan hukum, kita bisa lewat e-pro bono Jadi, lebih mudah dan lebih simple deh e-pro bono Bener banget, nah makanya kita gak perlu khawatir lagi atau merasa takut untuk menghadapi persoalan hukum Karena terdapat nih fasilitas yang memadai demi terpandunginya hak kita sebagai warga negara Indonesia Nah, semoga apa yang kita perbincangkan tadi bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua Sekian dari kita, ada ranting, ada kayu See you when I see you all with love BBM Bye 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 Sub indo by broth3rmax